Oh, nggak ada yang beresin ya. Topi-nya terbang ya, teman-teman. Topi abang itu. Wah, itu topi siapa lagi? Topi abangnya jatuh ya. Kita lihat. Nah, ini terbangnya. Jangan dia. Oke, dia nyuterang, teman-teman. Mengambil topi-nya. Ini terlalu patel ya, kegetannya. Oke, halo teman-teman. Kali ini saya sedang berada di pinggiran jalan Hai Murug ya. Tepatnya di Jakarta Barat. Nah, kali ini saya akan menelusuri jalan Kebun Jeruk ya. Nah, yang ini. Nah, ini lah ya namanya ya. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan menelusuri langsung ya, teman-teman. Oh ya, tadi saya menggunakan booster Jakarta ya. Nah, saya turun di sini. Ini halte bangga besar. Yang ini ya. Oke. Nah, di sini. Di sisi jalan Gedemada ada Grand Paragon. Nah. Ini ya, kalian lihat. Wall-nya cukup besar ya. Dan ada juga Bioskop XX1. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan langsung menelusurinya. Ini lah penampakan di sisi jalan ya. Jalan Hai Murug. Nah, inilah nama jalannya. Pake angka remawi ya. Yang ini. Berarti 20... Ah, bingung saya, teman-teman ya. Lagi-lagi banyak ya. Pake angka remawi ya. Saya sekarang langsung jalan. Katanya di sini ada clubbing ya, di sini ya. Dulu. Nah, ini ya, teman-teman. Kena lihat. Nah, ini katanya dulu bekas clubbing ya. Keren ya bangunannya ya. Mewah ya. Cuma sekarang kelihatan tidak terawat. Dan banyak lumbut-lumbut ya. Kena lihat. Nah, untuk bahannya kita lihat mahal ya. Dan bergaya seperti ini. Biasanya keren ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ada kuda ya. Oke, nah, itu ya keren. Saya enggak tahu gimana situasi saat ini. Kemudian, teman-teman hidup ya. Sepertinya rame banget, teman-teman. Karena tempatnya juga keren ya. Dan besar. Nah, ini kayak kastil ya. Kalian lihat bentuknya. Nah, di sini ada patung. Kepalanya kepotong ya. Unik ya. Wow. Dan sekarang dipakai buat parkir gerobok. Dan juga untuk Apa ya, untuk Berada mudah di sini, teman-teman. Untuk duduk-duduk. Nah, beginilah pemandangan di sini. Kalau untuk masuk gak bisa ya, Karena ditutup. Oke, sekarang saya akan eksplor di sini. Apa aja di sini. Saya penasaran ya. Oh, tadi jalan ke Bunci Rup. Apa ya, 28 ya sini ya. Angkar Mawis. Soalnya teman-teman, Saya sedikit. Apa ya, lama koneknya ya. XF Satu-satu ya. Satunya tiga ya. Angkar Mawis. Jadi ini adalah jalan ke Bunci Rup ya. Nah, beginilah pemandangan di sini. Oke, saya akan lurus ke sana. Dan untuk melihat ya, Gimana situasi di sini. Kita jangan terlalu tenang, Karena ada kendaraan yang lewat ya. Lalu-lalu. Nah, ini ada bangunan dua. Ini apa ya, dulunya ya. Apakah bioskop juga? Eh, bioskop apa? Rup juga? Nah, ini kena pajak ya. Objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah. Dia belum bayar ya. Nah, kalian lihat. Wow, bangunan besar gini terbengkala ya, teman-teman. Kalian lihat ya. Ini berada di ketempatan Taman Sari, Jakarta Barat ya. Jalan Kebenjuruk nomor 28. Angkar Maui ya. Kalian lihat ya begini ya pemandangan sini. Ini kaca-katanya sudah bobol ya. Enggak ada lagi. Saya akan coba berjalan cukup panjang ya. Saya enggak tahu ya daerah sini ya, teman-teman. Saya baru pertama kali untuk berjalan di sini. Sudah langsung jalan ya untuk menelusuri jalan di sini. Tetap hati-hati karena jalannya kecil ya. Oke, jalannya seperti ini. Dan banyak juga yang parkir di pinggir jalan ya. Kalian lihat. Oke, kita akan menurutin masuk kelemahan dan bagaimana jalan di sini ya. Seperti ini dipakai buat gudang, teman-teman. Kelihatan enggak terpakai ya. Dan ini ada tulisan sepantuk dijual. Bangunannya sudah kusam begini ya. Sudah puder untuk warna bangunannya. Tapi sini ada dijual. Saya enggak tahu ya ini sepantuknya sejak kapan. Tapi untuk bangunannya sudah kusam begini ya. Dan ini ada merpat gitu, teman-teman. Ini ada keben juruk ya. Misalnya. Jadi ini kita lewatkan ada pejalan ke Benjuruk nomor 18. Karena tadi di situ ada tulisannya ya. Kita lihat ini ada bangunan jenis nama ya. Dan kelihatan mewah ya, walaupun dia terlalu besar. Kita lihat dulu ya apa aja yang ada di sini. Wow, ada pakaian-pakaian gitu ya. Kita enggak usah sorot. Hollywood. Apa ini Hollywood ya? Oh, hotel ya. Hotel Longs. Hollywood. Hotel Longs. Longs. Longs kayaknya restoran ya. Hotel dan restoran di atas ya. Mungkin di bagian atasnya ada... Apa gitu. Mana inilah hotel teman-teman. Beginilah penampakan di sini ya. Oke. Kita langsung jalan aja. Oh, ini ada laundry terima itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kilauan ya. Laundry kilauan manual dijamin lebih bersih. Oh, 11 ribu ya per kilogram. Satu hari selesai. Wow, cepat juga dia. Oh, jadi ini ya teman-teman untuk Hollywood hotelnya ya. Bukan yang ini ya. Nah, ini. Bangunnya sudah cukup lama ya, katanya teman-teman ya. Sudah puder. Oke, kita hati-hati lah ya. Karena ini bukan jalan kita. Saya baru pertama kali masuk sini ya. Pokoknya bukan daerah saya. Oke, langsung aja jalan. Kita langsung jalan. Bang? Iya. Oke, beginilah pemandangan sini ya. Nah, untuk... Oke, sini aja teman-teman. Kita mulai dari sini ya. Untuk kalinya seperti ini. Warnanya begini ya. Tapi nggak ada sampah. Eh, ada sampah ya. Tapi tenggelam ya. Nggak mengambang gitu. Oh, di sini banyak mobil box. Sepertinya ada lapgasnya ya. Atau gudangnya. Oh, banyak ya mobil boxnya ya. Oke, kita kemana ini? Atau kita ke sana lagi? Tembus ke jalan di sana ya? Tidak apa-apa lah ya. Kita muter aja. Saya hanya penasaran aja dari sini ya. Oke, kita nggak jauh-jauh ya ke sana. Kita muter aja di sini. Oke, sini ada bakso urut. Mantep. Kuonogiri. Kat Kuonogiri lah ya. Oke, sini ada redor hotel ya. Dan ada juga hoyo. Tadi kita melewatiin ada clubbing ya. Clubbing yang sudah ditinggalkan. Dia terlalu nyenyak situ tidur ya. Sepertinya dia tidak punya rumah. Atau dia suka di pinggir jalan ya tiduran. Oke, sini ada jalan juga. Bosok ke sana lah ya. Karena terlalu rame. Tapi sini ada jual. Usai ya dan berbagai macam. Aksesoris. Ada paketan juga ya teman-teman. Dekat jalan ya. Jalan di situ. Ini saya tumbuh ke jalan. Haimuruk atau apa ya. Kita lihat dulu ya. Oke, ya. Oh, ini apa ya? Minyak atau air? Gak mungkin ya sini krisis air ya. Sampai-sampai ada orang jualan air. Kemungkinan itu adalah minyak teman-teman. Oke, kita lihat dulu situ aja. Parisi ini ada mobil. Oke, langsung aja. Oke, sini ada panas juga kan. Nah, juga piri. Haimuruk, Harmoni, Tugu Monas. Dan Gunung Sehari. Ancil Kemayoran sebelah kanan ya. Oke, kita ke sebelah kiri. Oke, disana ada Balai Keselamatan. Oh, Gereja Balai Keselamatan ya. Bukan. Dari kiri. Itu adalah Gereja Balai Keselamatan. Dan ada Sekolah Kristen Balai Keselamatan ya. BG, TK, SD, SMP. Oke, nah itu ya. Ada lambang calipnya. Ini ada warung makan. Apa ya? Warung makan. Ya, warung makan. Warung lah ya. Nah, beginilah penapakan sini. Langsung aja ke anak teman-teman. Oke, jadi ini adalah batu semula ya. Ada pelurahan, papar mangga besar ya. Ada batu semula ya. Ada batu semula ya. Oke, sekarang saya akan meluncurkan jalan ayam buruk ya. Jalan dari sini ya, karena situ bahaya ya. Takutnya, ya. Ganggu keterunan lewat atau ada kejahatan ya. Kita dari sini aja. Oke, ini ada masjid ya ke dalam. Ada ganggang di sini. Oke. Ini hotel perma ya. Kita lihat. Nah, ini hotel perma ya. Nah, ada tulisannya perma ya. Oke, ini. Buatnya cukup panas, teman-teman. Oke, tanah ada luminor. Sekarang ya. Ada hotel juga sini. Night jalan juga ya. Oke. 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 Oke, ini jalan lebih besar ya, teman-teman. Yang kita lihat ini ya. Yang ini. Nah, itu. Tematan Taman Sari, Jakarta Barat. Oke, kita lanjut jalan aja. Dari pinggir aja lah ya. Sini nggak ada trot-tumar. Sini nggak ada trot-tumar. Oh, banyak juga hotel ya, karena juga ada hotel, teman-teman kita lihat, Amaris Hotel ya, yang serah yang warna hijau, merah, biru, kuning ya, sekarang jam berapa, oh, nggak bisa, nggak bisa cekan ya karena udah ngelag ya HP-nya, Ini ada Bakso, eh Bakso, Bakmi ya, Bakmi 16, Mangguk Besar Raya, tadi saya dari jalan, pinggir jalan Hai Murug ya, masuk ke jalan Kebencian, jurid nomor 28 Oh, ada tukang soto ya, Medan Opung Joni, Joni T. Kesel, serjana hukum Keren ya, ada jual sebabi, wow, keren, ada sate babi, keren ya, nah itulah orang ya, tapi kita nggak ada uang teman-teman untuk jajangnya, eh, jajang untuk makan ya, sini ada jual batu biyok, dan kayak patung-patung ya, karya sini lah pokoknya, ada cincin ya, cincin terlihatan gitu ya, dan jual apa juga dia, botol minuman. Nah ini ada matung-patung ya, oke lah, oke jualan sebab juga sini, keren ya, berdua ke macam dia jual, oke ini ada nyari lawangan kerja, Kalian lihat ya, oke udah, nah sini ada hotel Oyo, wow, ini murah ya katanya ya, hotel Oyo ya, ada restoran Jepang juga ya teman-teman, nah itu yang bisa, Kalian lihat ya, ada lewat itu, keren, nah ini kita juga udah diter, burger Bangor, jangan memang membuka raya ya, oke setelah tujangan aja, jangan lama-lama di sini, Oh, di sini parkir paralel ya, atau kayak gini, gak terong ya, kita langsung jalan aja, parkirnya di sini ya, Oh, ada Tokyo Kitchen, restoran teman-teman, aduh, nah ini ada makanannya ya, keren, oke kita lihat lebih dekat ya, agar lebih jelas, Oke, mati-mati menang jualannya, ini restoran Jepang ya teman-teman, oke kita lihat dari sini, karena lebih adem ya, dan lebih aman lagi, sekarang di sini ada kuliner ya teman-teman, jalan Mangga Besar Raya, oke ada perniagaan situ, ini apa teman-teman, oh tempat restoran ya ini ya, barbecue, outpot, outpot, dan barbecue, kita langsung jalan, oke kita langsung jalan, pokoknya di situ ada tempat cleaner ya, nah itu ada sate, sate dia kajang, ada baku juga sini teman-teman, 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 teman-teman jalan-teman, saya jalan-teman jalan-jalan, Wow, sini banyak alatnya, enak ya. Oke, sini ada gang ya. Saya kurang tahu ini gang atau apa. Pokoknya ada bangunan-bangunan gitu ya. Kita nggak usah masuk itu di era pribadi ya. Oke, kelihatannya kita keluar di jalan ayam buruk ya dan gajam aja. Kita muter-muter ya, ini perjalanan mendadak ya. Cuma karena saya penasaran aja makanya saya jalan-jalan ya. Oke, sini ada pegajayan. Gedung panco. Panco, panco. Bacanya panco ya, tapi kalau dibaca panco ya. Hei pinco, pinco ya. Bukan panco. Gedung pinco. Pinco. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Kita lihat. Nah, ini tuh. Di mana ada perusahaan ya. Saya akan jimu ya. Di sini sih loh teman-teman, saya nggak jelas melihat. Oke, sini juga ada jualan-jualan. Kalau kalian haus, silakan. Bisa sini ada jualan. Ini tuh ya minuman ya. Di box sini ya. Oke, saya tadi dari sana. Jalan Mangga Besar Raya. Oke, sini juga ada Merkir Hotel ya. Banyak hotel teman-teman sini. Nah, ini juga ada apa ya teman-teman. Barang tahunya apa. Nah, kita sampai di box lantai Olimo. Jalan Cahaya Murug ya. Ramai sih ini teman-teman. Kalau di sana Olimo. Saya dari mana ya? Dari Olimo aja ya teman-teman ya. Karena juga ada halte Mangga Besar. Oke, di Olimo aja ya. Kita nyebrang dari sini. Berlebih menarik ya. Di sini juga ada Indomaret. Nah, ada Bread Q. Bakery dan Cek ya. Di sini, di Jalan Hayang Murug. Nah, ini ada Dutan Hayang Murug. Rumah makanan Minang ya. Rumah makanan Padang. Rumah masakan Padang. Oke, sini lagi traffic lag warna merah. Oke ya, di jalan. Terima kasih. Tua. Woy, sudah cepat ya. Ternyata ini dari tanah ya, Tunggu Meng. Oke, kita langsung aja. Kita lihat yang dari tanah. Oke, beginilah pemandangan dari Jalan Mangga Besar lah ya. Banyak bangunan seperti inilah ya. Kayak perniagaan gitu ya. Berbagai macam lah jual-jualannya. Ada juga kuliner di sini. Tanah ya. Di sana ya. Ini juga ada ya. Rumah masakan Padang. Oke. Kita busca yang sedia-jualannya. Dan ya. Tapi sudah mungkinWo encontrar di sini. Terima kasih momentum. Terima kasih différence. Tapi dibawang oldu. Bolor-olaman. saya selalu menggunakan transportasi umum karena murah ya dan nyaman ada Bakery juga sini kolam Bakery ya Oh ini apartemen ya teman-teman kalian lihat depan saya adalah halte Olimpon ya kita langsung jalan aja saya harusnya menunggu taksi ya arutusan taksi jalan saya menunggu jalan saya menunggu oke kita juga bisa naik terapetan juga ya terakhir a a a a a a a a Oke, dari sini kita bisa kelihatan gedung kembar ya teman-teman. Tapi kelihatan satu aja ya, Indonesia One Tower dan Autograph Tower, yang sebelah kanan Autograph Tower ya. Nah itu yang tengah ya, bagian tengah. Saya akan kasih tau kalian, nah ini ya, nah ini Autograph Tower ya, dan ini gedung Indonesia One Tower, yang sebelah kiri. Oke, kita langsung aja ke bawah untuk menggunakan transportasi umum. Pokoknya kalau di tempat umum gini kita masa bodoh ya, apapun di kata orang, kita masa bodoh ya. Oke, kan ada LTC, tempat elektronik ya juga jual apa gitu, perlengkapan elektronik dan macem-macem lah ya. Di sana juga ada Harko, ya Harko Gelodok ya, ada Gelodok. Ada juga Pasar Gelodok sana ya, sebelah kiri. Untuk kawasan kota sana ya, Lurs ya. Kawasan kota. Kawasan kota. Oh, kalian lihat ya berisik banget deh teman-teman. Bang. Tak lu banget. Lihat sini kita, apa ya. Kita abrim lama. Tidak ada yang beresin ya. Oh, nggak ada yang beresin ya. Masa topi dia kentang ya teman-teman. Topi abang itu. Wah, itu topi siapa lagi? Topi ebangnya jatuh ya. Kita lihat. Oke, dia nyedrang teman-teman. Mengambil topinya. Ini terlalu patel ya kegiatannya. Aturannya nggak pakai topi teman-teman karena di jalan ya. Kalau bisa dia pakai helm ya. Helm adalah safety atau pengaman kepala yang lebih baik ya daripada topi. Dia pakai topi aja teman-teman. Oke, sekarang kita sudah dekat topi. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Kalau sandu kalian habis silahkan bisa bisa di sini. Dan kalau mau beli kartu silahkan bisa sini. Sampai jumpa di sini. 30 aja. Sampai jumpa di sini. Oke, sini bisa dikembali tangan juga. Buat kebersihan ya. Ini kalinya bersih. Namun inilah ciri khas di Asia ya. Asia Tenggara khususnya. Warnanya warna coklat. Dan bersih teman-teman. Panis sedikit. Saya lihat ada sampah. Karena ada tumaret dan ada bu and bu. Oke, kalau di sini tadi kita sudah lihat ya. Dahlah teman-teman. Jadi saya sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe ya. Bye. Sampai jumpa.